Intro Kita mulai dengan Hanif Komentar dari Kanabila untuk Hanif Huruf Lam, Nun, Ro perlu kemahiran untuk Mahroj Dan dari Shali untuk Hanif Mohon diatur lagi, kesehatannya dijaga Tapi Alhamdulillah hari ini walaupun kamu dalam kondisi kurang sehat Kamu bisa mengatur nafas dengan baik Bakof dan ibtidaknya pun tepat Syahmat Al-Misri pun berkomentar suara Hanif ini indah dan khusus Kita menuju ke Medina Kanabila melihat penampilan Medina hari ini percaya diri dan membawa irama Tapi mohon diperhatikan huruf Lam dan Ta Dan komentar dari Syahmat Al-Misri Suara dari Medina ini bagus Tapi perhatikannya adalah Bakof Selanjutnya Filza Untuk Filza, Kanabila berkomentar Mohon ditegaskan lagi Mahroj Hamzahnya Dan menurut Shali, Filza hari ini luar biasa Mantapin Dan Syahmat Al-Misri berkomentar juga untuk Filza Suara Tajwid bagus Tapi sayang kurang semangat Selanjutnya Ula Dari Kanabila untuk Ula perhatikan Ikhva Gunah jangan terlalu kencang Dan perjelas huruf Shin Dan juga perhatikan yang bertasdid harus diperjelas lagi Tapi kalau kata Syahli, Ula ini mantap Selanjutnya Khalid Komentar dari Kanabila perhatikan huruf Ro tadi kurang tebal Di tempat yang memang harus tebal Selanjutnya Zaki Kanabila senang dengan penampilan Zaki hari ini Tapi perhatikan huruf Goit Dan dari Syahli, Zaki Mantap Selanjutnya Afiko Dari Kanabila perhatikan tebal tipis huruf Ada ketinggalan tasdid di huruf Ro Namun bersyali Afiko suaranya indah sekali Dan selanjutnya Azka Jakarta 7 tahun 5 jus Dari Kanabila untuk Azka perhatikan huruf Chin Huruf Yanya pun tadi kurang tasdid Dari Syahli Syahli puas Ini baru Azka yang kita kenal Suaranya indah kembali Selanjutnya Ica Dari Kanabila untuk Ica masih ada sedikit mengaret-ngaretkan bacaan Huruf tipis Keikut tebal Jangan saling mempengaruhi Tapi secara umum Dari Syahli Kamu bagus Lebih semangat lagi Dan dari Syahmat Al-Mistri Bacaan kamu tuh bagus Tapi suaranya kurang lantang Kita menuju ke Raya Dari Kanabila untuk Raya Sama komentar seperti kemarin Perhatikan huruf Ro Perhatikan ketebalan huruf Ba dan Ain Perhatikan ketebalan Makroj Do Harus dilihat kembali Dari Syahli Raya ini masih terulang Lam dan Ro Masih kurang tepat pengucapannya Dan sempurnakan touchwitnya Selanjutnya Hafiz Dari Kanabila Ini Hafiz beda dengan penampilan kemarin Irama kemarin lebih bagus Tapi bacaannya hari ini Lebih bagus lagi Dan dari Syahli Tampaknya Syahli kurang puas Dengan Hafiz hari ini Hafal 30 juz Bukan berarti sudah sempurna Harus masih banyak yang diperbaiki Terakhir Ahmad Dari Kanabila Suka penampilan Ahmad Suaranya indah sekali Dan Syahli pun melihat Ahmad Semangat sekali Tapi kesulitan membedakan huruf tebal dan tipis Perhatikan hak harekatnya juga Kak Irfan akan memanggilkan Satu demi satu Yang dipanggil namanya Maju ke depan Yang pertama adalah Medina Maju ke depan Ica Ahmad Raya Khalid Hafiz Enam peserta Kak Irfan panggil ke depan Ada Medina Ica Ahmad Raya Khalid Dan Hafiz Sementara ada enam peserta Di belakang mereka Tidak Kak Irfan panggil Ada enam di depan Ada enam di belakang Manakah yang aman Depan Atau belakang Secara jumlah hafalan Tampaknya yang ada di depan Adalah kelompok yang jumlah hafalannya Banyak Bahkan ada yang 21 jus Dan 30 jus Apakah yang depan aman Apakah yang depan aman Atau sebaliknya Ternyata Yang aman adalah Yang belakang Laman Tidak disangka Yang di depan ini Yang belum aman Terbang akan bagi dua sekarang Kanan dan kiri Khalid kanan Khalid kanan Hafiz kiri Ahmad kanan Medina kiri Ica kanan Raya kiri Kak Irfan sudah mengatur Kembali barisan mereka Di kanan Kak Irfan Disini ada Khalid Ahmad Dan Ica Di kiri Kak Irfan Ada Hafiz Medina Dan Raya Tiga peserta Tiga peserta manakah Yang aman Bergabung dengan Enam peserta lainnya Apakah yang berdiri Di sebelah kanan Kak Irfan Khalid Ahmad Dan Ica Atau yang berdiri Di sebelah kiri Kak Irfan Hafiz Medina Dan Raya Yang aman Yang aman adalah Tiga peserta Yang berdiri Di sebelah Kanan Kak Irfan Selamat untuk Khalid Ahmad dan Ica Sudah sembilan peserta Insya Allah Memastikan diri Bisa kembali tampil Di Hafiz Indonesia 2020 Dari dua belas peserta Sudah memastikan diri Sembilan Dan Besok adalah Kita masuk ke babak Sepuluh besar Jadi Akan ada dua Yang harus pulang Hari ini Saya Irfan ingatkan kembali Bahwa kriteria penilaian Dewan Juri Tidak hanya Jumlah hafalan Tapi juga Kekuatan Hafalan Bacaan Termasuk Pelafalan dan Tajwid Di dalamnya Dan juga Irama Yang diperdengarkan Disini ada Raya Ada juga Medina Dan juga ada Hafiz Raya ada di posisi ini Sudah berapa kali? Sudah kali Ini yang kedua kali Raya Raya ini selalu semangat Tapi ternyata Tidak harus semangat Saja Modalnya Bacaannya pun harus benar Raya mau pulang Atau mau Disini Disini Tapi kamu harus pulang Gimana? Kamu mau ketemu Mas Adlin kan? Tidak Kamu suka disini Tapi kalau pulang Kamu harus tetap semangat Janji? Ya? Ya Mau bilang apa ke teman-teman Kalau kamu harus pulang Teman-teman Aku minta maaf Kalau aku punya salam Mi Medina di posisi Kamu harus pulang Berpisah dulu Dalam mereka Tidak apa-apa ya Pandang teman-teman Lihat teman-teman Bilang apa Mau sampaikan gak? Takut sekali tampaknya Ayah sampaikan sesuatu Kepada Medina Maka Gak apa-apa Ini udah Udah Ada yang bersih Semangat terus Ini udah luar biasa Untuk Ayah Saya bangga Sekali Semangat terus Gak apa-apa Ya Hafiz Kalau tidak salah Sudah dua kali juga ya Umum ya Airfan sudah mengingatkan 30 jus Di sini Bukan jaminan Airfan sudah memberi contoh juga Tahun lalu Ada yang 30 jus Tidak hanya satu Ada beberapa Ada dua Sampai tiga Justru pulang Di babak-babak awal Ini kita mau masuk 10 besar Airfan hanya mencari Satu saja Dan itu belum tentu Mau duduk Bersama mereka Atau pulang Tapi kalau kamu harus pulang Sabar ya Mau sampaikan apa Pakai teman-teman Teman-teman Semangat ya Sampai jadi juara Walaupun kamu Misal hari ini Harus pulang Bukan berarti kamu kalah Bukan berarti kamu Tidak juara Kamu pun sudah jadi juara Mata Allah Semangat kamu Semangat teman-teman juga Tapi kamu harus Ambil pelajarannya Berarti jangan Merasa puas Walaupun sudah tiga Produce Ya Sampaikan apa Kepada Hafiz Umu Bismillahirrahmanirrahim Hafiz Umu gak peduli Kamu juara Atau enggak Yang Umu inginkan Jaga Ahlak kamu Jaga Al-Quran Dengan ahlak kamu Itu nomor satu Selesaikan Hafalan hadismu Dan Yang kedua Mohon maaf Pada Dewan Juri Karena hari ini Hafiz Tidak memuaskan Namun Dia berusaha Untuk Tampil yang terbaik Kenapa Karena Sebelumnya Masukan-masukan Dari guru-guru Hafiz Bacaannya Terlalu memaksakan Huruf-huruf Terlalu takaluf Jadi hari ini Dia merubah Iramannya Untuk memuaskan Penonton Dan Dewan Juri Tapi sayangnya Strategi ini salah Terima kasih Umu Siapa yang dekat Dengan Hafiz Ahmad Lu Hafiz Siapa yang dekat Dengan Medina Baru Baru Satu kamar kemarin Udah-udah pulang semua Teman-temannya Sudah pada pulang Ini teman-teman juga Tapi yang dekat dengan kamu Sudah pulang ya Wah Raya Dekat dengan siapa Ula dan Filza Sini Ula dan Filza Mereka bersahabat Sudah selayaknya Sudah selayaknya saudara Dan mereka bersama Insya Allah Tidak hanya di panggung ini Tidak hanya di dunia Insya Allah Mereka akan bersama Sampai akhirat Hafiz Dekat dengan Ahmad Raya Raya Dekat dengan Ula dan Filza Dan Medina Dan Medina Teman-teman dekatnya Sudah pulang semua Hanya satu saja Di antara mereka Yang kali ini Aman Dua lainnya Harus pulang Kali ini Karifan akan sebutkan Satu nama Yang aman Berarti Nama yang tidak disebutkan Dia yang pulang Apakah yang aman Dan berkembung dengan Sembilan peserta lainnya Adalah Hafiz Ataukah yang aman Adalah Medina Atau yang aman Adalah Raya Yang selalu semangat Di antara Hafiz Medina dan Raya Yang lolos Ke babak Sepuluh besar Dia adalah Selamat untuk Medina Yang pulang adalah Hafiz dan Raya Ternyata hari ini Yang pulang Adalah Raya Jadi cilik Yang selalu semangat Dengan hafalan Empat Jusnya Dari Sampang Dan juga Sangat disayangkan Sekali Hafiz Terserta dengan Hafalan Tiga puluh Jus Harus pulang Dan gagal Menuju ke babak Sepuluh besar Mengejutkan sekali Inilah Inilah Panggung Hafiz Indonesia Dimana Ini bukan Panggung Kompetisi Ini adalah Panggung Inspirasi Dan motivasi Dari sini Kita bisa mengambil Pelajaran Bahwa ketika kita Sudah hafal 30 Jus Bukan finish Justru Perjuangan Berikutnya Jauh lebih berat Lagi Daripada perjuangan Ketika berusaha Untuk menghafalnya Mempertahankan Memperbaiki Jauh lebih sulit Daripada Meraihnya Sebenarnya ini Juara di dunia Kita tidak mencarinya Hanya kita Mencari juara Akhirat Surganya Allah Semoga Allah Berkahi kita semuanya Dan mereka Insya Allah Bersahabat dengan Al-Quran Dunia dan di akhirat Amin Ya Rabbul Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ustazah Di karantina Para juri Sebenarnya Kami tidak Menyangka Ada di sini Tapi Alhamdulillah Ada Pertemuan Ada perpisahan Tapi Insya Allah Kedepannya Kami ingin Menjadi lebih baik Mohon doanya Semoga Raya Dan kakaknya Segera menyelesaikan 30 jusnya Umum Bismillahirrahmanirrahim Kepada Astatid yang ada Di karantina Kepada Dewan juri Kami ucapkan Terima kasih Semoga Allah Bisa membalas Dengan kebaikan Yang banyak Inilah hasil Hari ini Kita sudah menemukan 10 peserta Yang insya Allah Bisa berjuang Di panggung ini Di babak 10 besar Dan kita harus berpisah Dengan 2 peserta Lainnya Itu Raya Dan Hafiz Hafiz Kak Irfan Tunggu Berapa tahun ke depan Tiba-tiba ada Presiden Republik Indonesia Penghafal Quran Dan itu adalah Hafiz Ya Kejar cita-citam Kan Raya Tunggu Pertemuan dengan Kak Irfan selanjutnya Sudah apa 30 jus Sayang ya Semangat Boleh tawar Untuk Raya Dan juga Hafiz Berat sekali hari ini Ijinkan Kak Irfan pamit Sampai jumpa esok Di episode 10 besar Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih